Intro Halo terus, kembali bersama saya Giverensya dalam VB Smartphone Free ESG Sekarang ini kita akan membahas bagaimana perkembangan ESG untuk waktu berikutnya depan Namun sebelumnya kita akan membahas preview ESG pada pekan ini yang terpat tahu mengalami tekanan cukup dalam Sebesar 6,42% ke level 5.846.45 Yang disusul oleh pelemahan dari indeks sahab menggulan pada LK Fatima yang juga tertekan sebesar 8,53% ke level 899.440 ESG pada pekan lalu tertekan oleh beberapa sentimen dari memburuknya Laporan keuangan emiten pada kuota pertama yang masih berada di bawah ekspektasi para analis Dan juga adanya sentimen dari rilis beberapa data ekonomi Indonesia Dan juga adanya dari laporan bahwa proyeksi pertemuan ekonomi Indonesia untuk kuota pertama mengalami perlambatan di bawah 50% Dengan demikian para investor juga melakukan aksi jual seiring dengan di bawahnya kinerja laporan keuangan dan juga pertemuan ekonomi di bawah ekspektasi para investor yang sehingga memburukkan aksi jual pada pekan lalu Sementara itu untuk pekan ini ESG masih berpotensi mengalami technical rebound Dimana ESG masih menanti laporan keuangan dan juga data makroekonomi Indonesia pada awal bulan Mei 2015 Ada pun beberapa data penting di sektor regional dan juga lokal yang akan mempengaruhi ESG Salah satunya dari Indonesia yang akan dirilisnya data manufacturing PMI dan juga data inflasi yang pada pagi hari tadi diberada pada level 0,36% pada bulan April tahun 2015 Dan juga nanti akan dirilisnya data GDP Indonesia untuk kuartal pertama tahun 2015 dan juga adanya rilis data dari bisnis confidence serta consumer confidence Terutuh dari negara Tiongkok China akan dirilisnya data PMI dan juga data ekspor-impor yang disuruh oleh data neraca pedagangannya Sementara untuk Amerika Serikat akan dirilisnya data tenaga kerja yang akan diwakili oleh data NDP employment change dan juga data jobless claim serta yang paling penting adalah data non-form payroll untuk bulan ini Dan itu untuk secara technical ESG masih berada pada potensi technical rebound dimana beberapa indikator telah menunjukkan adanya crossing dan juga ESG berpotensi untuk menutup gap yang ditinggalkan Dan ESG di pendeksi akan bergerak pada level support di level 2010 hingga 5050 dan juga level resistance pada level 5150 hingga 5200 Adapun saham-saham patut cuman telah oleh para investor adalah dari sektor consumer perbankan dan juga sektor aneka industri Demikian indeks makin over ESG untuk edisi pekan ini Terus mengenai investasi happy trading dan salam Vibis Terus mengenai investasi happy trading dan salam Vibis